Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, Bagian 40. Benar, Toan Wilay Kie Manggut-Manggut. Tidak mungkin ayah mengizinkan kita ke Tionggoan, tapi, ujar Lem Kiong Bieliong dengan suara rendah. Bukankah kita bisa berangkat secara diam-diam suamiku? Toan Piklian menghela nafas panjang. Kalau tahu, ayah pasti marah besar, biar aku yang bertanggung jawab ujar Lem Kiong Bieliong, sepertinya telah mengambil keputusan. Itu, Toan Piklian tampak ragu. Adik Toan Wilay Kie menatapnya. Kita ke Tionggoan cuma ingin tahu bagaimana keadaan Cie Hiong, setelah itu kita langsung pulang, baiklah, Toan Piklian mengangguk. Kalau begitu, kapan kita berangkat lebih baik besok pagi-pagi saja, sahut Lem Kiong Bieliong. Kita jangan menunggang kuda. Setelah kita memasuki daerah Tionggoan, barulah kita membeli dua ekor kuda untuk melanjutkan perjalanan kita menuju markas pusat Kepang, MGMM Toan Wilay Kie Manggut-Manggut. Pada waktu bersamaan, muncut seorang daya yang memberitahukan kepada mereka, bahwa Toan Hangya memanggil mereka. Mereka berempah saling memandang, lalu berjalan ke dalam istana menuju ruang dalam. Toan Hangya dan istrinya duduk di situ. Toan Wilay Kie, Gou Sian Eng, Lem Kiong Bieliong dan Toan Piklian segera memberi hormat. Duduklah ujar Toan Hangya sambil tersenyum. Ayah tanya Toan Wilay Kie sambil menarik nafas dalam-dalam. Ada urusan apa ayah memanggil kami? Sudah berapa lama kalian menikah? Toan Hangya balik bertanya sambil memandang mereka. Sudah dua tahun lebih, sahut Toan Wilay Kie tercengang. Memangnya kenapa-kenapa kalian masih belum mempunyai anak? Toan Hangya menjeleng-gelengkan kepala. Padahal kami sudah ingin sekali menggendong cucu, namun kalian masih belum mempunyai anak. Apakah kalian menjaga agar tidak cepat-cepat mempunyai anak? Tanya Toan Hangya hujan mendadak. Kami, wajah Toan Wilay Kie agak memerah. Kami memang menjaga, lu? Kenapa Toan Hangya menghela nafas? Kenapa kalian tidak ingin cepat-cepat mempunyai anak kami? Kami, Toan Wilay Kie agak tergagat kemudian melanjutkan. Ayah, kami masih memikirkan Kie Hiong, oh Toan Hangya manggut-manggut. Ayah tahu perasaan kalian. Terus terang, ayah juga sering memikirkannya sudah dua tahun lebih, namun tiada kabar beritanya, ayah tanya Toan Wilay Kie mendadak. Bolehkah kami pergi ke Tionggoan? Tidak boleh, potong Toan Hangya cepat. Sebab akan membahayakan diri kalian. Kalau Kie Hiong sudah sembuh, pasti ada kabar beritanya, ayah, pokoknya kalian jangan pergi ke Tionggoan tegas Toan Hangya. Jangan mencari penyakit ya, ayah, Toan Wilay Kie menundukkan kepala. Oh ya Toan Hangya tersenyum lagi. Kalian harus cepat-cepat mempunyai anak, ayah dan ibu kalian sudah ingin sekali menggendong cucu, Betapa terkejutnya Toan Hangya dan istrinya ketika menerima laporan dari salah seorang, bahwa Toan Wilay Kie, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Toan Pik Lian tidak berada di kamar. Selaka wajah Toan Hangya langsung berubah. Mereka pasti pergi ke Tionggoan, ini, ini, Hangya seng permaisuri cemas bukan main. Kita harus bagaimana, ah, 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 Toan Hangya menghela nafas sambil berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Di saat bersamaan muncul Lam Kiong Hujin. Ada apa, Hangya tanya Lam Kiong Hujin heran. Selaka sahut Toan Hangya. Apa yang celaka Lam Kiong Hujin tersentak? Mereka, mereka, Toan Hangya menjeleng gelengkan kepala dan melanjutkan. Mereka sudah berangkat ke Tionggoan apair muka Lam Kiong Hujin berubah. Mereka sudah berangkat ke Tionggoan ya, Toan Hangya mengangguk. Kita, kita harus bagaimana, bagaimana kalau aku pergi menyusul mereka tanya Lam Kiong Hujin seakan mengusulkan. Itu akan membahayakanmu, Lam Kiong Hujin, Toan Hangya menggelengkan kepala. Mari kita pikirkan bersama harus bagaimana tiada jalan lain kecuali aku pergi menyusul mereka, ujar Lam Kiong Hujin sungguh-sungguh. Kita harus tenang setaseng permaisuri. Mungkin pihak Butek Pei tidak akan mencelakai mereka, sebab pihak Butek tahu bahwa Tiong Hujin telah mati. Kalau pihak Butek Pei menangkap mereka untuk dijadikan sandera, bukankah itu akan membahayakan mereka semua ujar Toan Hangya dengan kening berkerut-kerut. Lalu kita harus bagaimana seng permaisuri juga berjalan mondar-mandir, kelihatannya cemas sekali. Pada waktu bersamaan, mendadak muncul Sin San Lojin dan Ang Kim Sian Li, guru Toan Wille Kia dan guru Toan Pek Lian Hangya tanya Sin San Lojin. Seorang daya yang memberitahukan bahwa Toan Wille Kia dan lainnya sudah berangkai ke Tiong Goan. Benarkah itu benar, Toan Hangya mengangguk. Kebetulan kalian kemari, coba pikir kita harus bagaimana Hangya ujar Ang Kim Sian Li. Kami baru sampai di sini, jadi tidak tahu jelas masalahnya. Bolehkah Hangya menjelaskannya Toan Hangya memberitahukan, kemarin mereka bilang masih terus memikirkan Chieh Yong. Aku telah melarang mereka untuk pergi ke Tiong Goan. Tapi pagi ini mereka justru berangkat ke sana, kalau begitu, alangkah baiknya kami pergi menyusul mereka, ujar Sin San Lojin. Baiklah, Toan Hangya mengangguk. Kalian bertiga harus segera pergi menyusul mereka. Kalau tersusul, ajaklah mereka pulang. Seandainya tidak tersusul, kalian harus mencari mereka di Tiong Goan ya, sahut mereka bertiga serentak. Oh ya Toan Hangya memberitahukan. Mereka bilang mau ke markas pusat Kepang, jadi kalian harus ke sana setelah bertemu mereka, ajaklah mereka pulang ya, Hang, ya. Mereka bertiga memberi hormat, lalu berangkat dengan menunggang kuda jempolan. Sementara itu, Toan Wiyekie dan lainnya terus mengerahkan Ginkang, bahkan mengambil jalan pintas. Ketika sampai di sebuah desa, mereka membeli dua ekor kuda, lalu melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda setelah memasuki daerah Tiong Goan, mendadak mereka mendengar suara derap kuda di belakang. Mereka segera menoleh. Betapa terkejutnya setelah mereka melihat Sin San Lojin, Angkin Sian Li dan Llam Kiong Hujin. Selaka seru Llam Kiong Biyeliong. Ibuku dan guru kalian telah menyusul. Kita harus bagaimana tidak apa-apa, sahut Toan Wiyekie sambil tersenyum. Mari kita tunggu mereka-mereka menghentikan kuda masing-masing. Tak lama Sin San Lojin, Angkin Sian Li dan Llam Kiong Hujin pun menghentikan kuda masing-masing di sisi mereka. Ibu panggil Llam Kiong Biyeliong. Guru panggil Toan Wiyekie dan adiknya serentak. Biyeliong, Llam Kiong Hujin menggeleng-gelengkan kepala. Kalian sungguh ceroboh tegur Sin San Lojin sambil menghela nafas. Kenapa kalian pergi secara diam-diam guru Toan Wiyekie tersenyum? Bagaimana mungkin aku harus terang-terangan? Ayah telah melarang kami, halnya melarang kalian pergi ke Tionggoan itu demi kebaikan kalian, ujar Sin San Lojin. Namun kalian, ayoh, kita pulang tegas Angkin Sian Li. Jangan mencari penyakit di Tionggoan. Guru kami tidak mencari penyakit, melainkan hanya ingin mencari informasi tentang Chiehiong, sahut Toan Piklian sambil tersenyum. Pokoknya kalian harus ikut kami pulang, jangan membuat Hangya cemas ujar Sin San Lojin. Guru kita sudah sampai di Tionggoan, maka apa salahnya kalau kita ke markas pusat Kepang, bagaimana kalau pihak Butek Pei tahu tanya Sin San Lojin? Kita bilang saja sedang pesiar di Tionggoan, maka sekalian mampir ke markas pusat Kepang, jawab Toan Wiyekie. Kita tidak bermusuhan dengan pihak Butek Pei, tentunya mereka tidak akan mencelakai kita, bagaimana seandainya mereka menangkap kita? Katanya Angkin Sian Li mendadak. Kita tidak dapat melawan mereka, iho mereka tidak akan menangkap kita, paling juga cuma menahan kita, sahut Toan Piklian. Yang penting kita jangan membocorkan rahasia tentang Chiehiong, maka kita pasti aman. Tionggoan, bagaimana menurut kalian tanya Angkin Sian Li kepada Sin San Lojin dan Lam Kiong Hujin? Memang sudah tanggung, lebih baik kita ke markas pusat Kepang saja, jawab Lam Kiong Hujin. Baiklah, Sin San Lojin dan Angkin Sian Li mengangguk. Tapi agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak Butek Pei, kita harus bersikap sewajar mungkin ya, Toan Wiyekie dan lainnya mengangguk dengan wajah berseri. Kita harus melakukan perjalanan dengan santai, agar pihak Butek Pei tidak akan mencurigai kita ujar Lam Kiong Hujin. Apabila mereka menahan kita, kita tidak boleh membuka rahasia tentang Chiehiong, ingat baik-baik itu yang mendengar langsung manggut-manggut, setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju markas pusat Kepang dengan santai. Bu Lim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Ko Ai, Lak Kui, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun duduk di ruang tengah sambil minum. Sungguh mengherankan ujar Teng Hai Lomo mendadak. Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang tiada jejaknya, entah mereka bersembunyi di mana ha-ha Tiao M Kui tertawa gelap. Aku yakin pemilik Hang Hwang Leng sedang mengobati luka dalamnya, benar, Bu Cheng Kui manggut-manggut. Tapi, kenapa tanya si Luman Kurus? Orang yang menolong mereka pasti bisa menyembuhkan mereka, sahut Bu Cheng Kui. Sebab orang itu memiliki luakang yang sangat tinggi, sudahlah, tanda si Luman gemuk. Tidak perlu dibicarakan. Apabila mereka muncul lagi, barulah kita mencari akal untuk tangkap mereka, benar, Teng Hai Lomo mengangguk. Ayuh kita bersulang ketika mereka baru mau bersulang, mendadak muncul seorang anggota Bu Teg Pai orang itu buru-buru memberi hormat lalu melapar. Ketua, ada beberapa orang, yang kelihatannya sedang menuju markas pusat Kepang, Oh Kening Teng Hai Lomo langsung berkerut. Siapa mereka? Mereka Sin San Lo Jin, Ang Kin Sian Li, Lam Kiong Hu Jin, Toan Wile Kie, Toan Pik Lian, Lam Kiong Bie Liong dan Gou Sian Eng. Mereka tampak terburu-buru menuju markas pusat Kepang tanya Tian Mo. Tidak terburu-buru, melainkan kelihatan santai sekali, Oh Teng Mo mengerutkan Kening. Kenapa mereka memasuki Tiong Goan lagi? Apakah ada sesuatu penting dengan Kepang? Mungkin tidak, Sahuteng Hai Lomo. Sebab mereka tidak terburu-buru. Mungkin mereka sedang pesiar, kalau begitu, Tian Mo mangguk-mangguk. Kita biarkan saja sebab mereka tidak menentang kita, menurutku, lebih baik mereka kita tahan, setelah siluman kurus dan menambahkan. Mungkin ada gunanya kelak, tapi kita tidak bermusuhan dengan mereka. Maka apabila kita menahan mereka, tentu akan menimbulkan suatu kesalahpahaman, Sahuteng Hai Lomo melanjutkan. Tuan Hang Ya pasti tidak senang, tidak jadi masalah, siluman kurus tertawa. Mereka kita tahan, tetapi kita perlakukan sebagai tamu, baiklah, Teng Hai Lomo mengangguk. Siapa yang pergi mengundang mereka kemari biar kami berdua saja, Sahut Kuhan Gwe Asyang Khoai. Mereka pasti tidak berani melawan. Hahaha, Tuan Wie Kie dan lainnya terus melanjutkan perjalanan dengan santai, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak Butek Pai. Di saat mereka memasuki sebuah rimba, sekonyong-konyong dua sosok bayangan berkelebat ke hadapan mereka sudah barang tentu mereka terperanjat dan menghentikan kodanya. Ternyata dua sosok bayangan itu adalah Kuan Gwe Asyang Khoai. Hahaha, mereka berdua tertawa gelap. Selamat bertemu ucapnya. Siapa kalian tanya Sin San Lo Jin sambil mengerutkan kening. Kenapa kalian menghadang perjalanan kami? Kami berdua adalah Kuan Gwe Asyang Khoai. Kami juga tahu siapa kalian sahut siluman kurus sambil tertawa. Hahaha, Sin San Lo Jin terkejut bukan main. Ada urusan apa kalian menghadang kami di sini terus terang kedatangan kami untuk mengundang kalian ke Markas Butek Pai dan kami harap kalian tidak akan merasa berkeberatan sahut siluman gemuk. Sin San Lo Jin dan lainnya saling memandang, kemudian Angkin Sian Li bertanya kepada Kuan Gwe Asyang Khoai. Ada urusan apa kalian mengundang kami ke Markas Butek Pai. Padahal kami tidak mempunyai hubungan dengan partai itu Angkin Sian Li, kami mengundang kalian secara baik-baik, maka kami harap kalian jangan menolak tegas siluman gemuk. Ciam Pue Ujar Toan Wilekie. Selama ini Tay Li tidak bermusuhan dengan pihak luar perbatasan, tetapi kenapa Ciam Pue Ujar Toan Wilekie mempersulit kami? Hahaha siluman kurus tertawa. Kami tidak mempersulit kalian, melainkan mengundang kalian ke Markas saja, baiklah, Toan Wilekie mengangguk. Karena Ciam Pue Ujar Toan Wilekie mengundang kami secara baik-baik, maka kami tidak bisa menolak. Bagus-bagus Kuan Gwe Asyang Khoai tertawa gelak. Kalau begitu, mari ikut kami Toan Wilekie dan lainnya saling memandang, lalu memacu kuda masing-masing mengikuti Kuan Gwe Asyang Khoai dengan perasaan tercekam. Mereka tahu bahwa pihak Butek Pai akan menahan mereka, tapi dengan dalih mengundang ke Markas. Mereka tidak berani melawan, sebab tahu bahwa Kuan Gwe Asyang Khoai berkepandaian tinggi sekali. Karena itu terpaksa menurut daripada celaka. Bu Lim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Khoai dan lainnya menyambut mereka sambil tertawa gelak. Hahaha silakan duduk ucap Teng Hai Lomo. Setelah mereka duduk beberapa anggota Butek Pai segera menyuguhkan makanan dan minuman. Terima kasih atas kedatangan kalian Tian Mo tertawa. Ayoh, kita bersulang mereka mulai bersulang, setelah itu barulah Sin San Lo Jin membuka mulut sambil memandang Bu Lim Sem Mo. Sebetulnya ada urusan apa kami diundang kemari tidak ada urusan apa-apa, sahut Teng Hai Lomo. Sekedar mempererat hubungan saja, terima kasih ucap Sin San Lo Jin. Oh ya siluman kurus menatapnya seraya bertanya. Kenapa kalian datang di Tiong Goan kami cuma pesiar dan sekalian berkunjung di markas pusat Kepang, sahut Tuan Wilai Kie tenang. Setelah itu, kami juga akan ke rumah Lian Kiong Hu Jin. Oh oh siluman kurus menggut-manggut. Tentunya kalian kenal Tio Cie Hiong, kan kami memang kenal dia, tapi Tuan Wilai Kie menghela nafas panjang. Kenapa tanya siluman kurus seakan menyelidik, Bu Lim Sem Mo sudah tahu, tapi kenapa Ciam Pue masih bertanya kepada kami Tuan Wilai Kie menggeleng-gelengkan kepala. Dua tahun lalu, Tio Cie Hiong terluka parah, kemudian meninggal, Oh ya Teng Hai Lomo menatapnya tajam. Kalian kenal Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng kami sama sekali tidak pernah mendengar nama itu, sahut Tuan Wilai Kie tercengang. Kami baru tiba di Tiong Goan, belum lama ini, Tian Mo memberitahukan. Mereka telah muncul dalam merimba perselatan. Bahkan mereka berani menentang kami, maka kami kira kalian mempunyai hubungan dengan mereka, kami tidak kenal mereka, tegas Tuan Wilai Kie. Lagi pula kami sudah tidak mau mencampuri urusan rimba perselatan, Oh ya Tanya Tio M Kui mendadak sambil menatapnya tajam. Kalian kenal seseorang berusia empat puluhan yang berkepandaian tinggi siapa dia Tuan Wilai Kie balik bertanya dengan penuh keheranan. Dia kemana-mana pasti didampingi seekor monyet, Tio M Kui memberitahukan. Oh Tuan Wilai Kie tertawa. Mungkin dia tukang sulap keliling, dan mempertunjukkan beberapa atraksi dengan monyet itu, Tio M Kui diam seketika, karena Tuan Wilai Kie tidak memperlihatkan ekspresi wajah yang luar biasa. Hal itu membuktikan bahwa mereka tidak kenal orang tersebut. Berhubung kalian datang dari Taili, maka kami harap kalian sudi menginap beberapa malam di sini. Tentunya kalian tidak akan menolak, bukan ujar Teng Hai Lomo. Kami memang tidak ada urusan penting di Tionggoan, cuma ingin pesiar saja, sahut Tuan Wilai Kie sambil tersenyum, sungguh hebat silat lidahnya. Karena Tiem Pue bermaksud baik, maka kami tidak akan menolak. Bagus-bagus hahaha Teng Hai Lomo tertawa. Secara tidak langsung hubungan kita akan bertambah rat. Terima kasih, Tiem Pue ucap Tuan Wilai Kie sambil tertawa gembira, sebab Bulim Sam Mo dan lainnya tidak menaruh curiga kepada mereka. Tentang ditahannya Sin San Lo Jin, Ang Kim Sian Li, Lam Kiong Hu Jain dan lainnya telah diketahui oleh pihak Kepang. Oleh karena itu, Shepi Lo Kie segera melapar kepada O Lin Peng Heng, ketua Kepang. Apa betapa terkejutnya Lin Peng Heng mendengar laparan itu? Butek Pei menahan mereka ya, Shepi Lo Kie mengangguk dan menambahkan. Tapi mereka aman, diperlakukan sebagai tamu. Kalau begitu, Lin Peng Heng mengerutkan kening. Kenapa Bulim Sam Mo menahan mereka entahlah, Shepi Lo Kie menggelengkan kepala. Baiklah, Lin Peng Heng mangguk-manggut. Kini engkau boleh pergi, namun kalau ada apa-apa, harus segera melapar ya, Pang Chu. Shepi Lo Kie memberi hormat, lalu melangkah pergi. Heran, Guma Melim Peng Heng. Kenapa Bulim Sam Mo menahan mereka? Apa tujuan mereka? Mereka pasti mempunyai tujuan tertentu, sahut Sam Ganshin K serius. Yang penting mereka tidak membocorkan tentang Tio Chie Hiong, jadi mereka tetap aman, tapi kalau membocorkan itu, mereka pasti dijadikan sandera, sambung Kim Siaw Su Seng. Aku yakin mereka tidak akan membocorkan itu, selah Tui Hun Lo Jin. Sebab mereka tidak begitu bodoh, benar, Sam Ganshin ke mangguk-manggut. Lagi pula mereka tidak mempunyai hubungan dengan Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng. Karena itu, Bulim Sam Mo pasti tidak akan mencelakai mereka, aku sungguh tidak habis pikir, Lim Peng Heng mengerutkan kening. Kenapa mereka datang di Tionggoan lagi? Tentu mereka ingin tahu bagaimana kabarnya Chie Hiong, sahut Kim Siaw Su Seng dan menambahkan. Sebab mereka kawan baiknya. Mungkin sudah dua tahun lebih tiada kabar berita tentang Chie Hiong, maka mereka kemari, ah 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 ah, Lim Peng Heng menghela nafas panjang. Kenapa mereka tidak berpikir panjang bukan tidak berpikir panjang, melainkan rasa solidaritas yang mendorong mereka kemari, ujar Kim Siaw Su Seng. Kita harus memaklumi mereka, tapi otomatis akan mencelakai mereka, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Menurutku Bu Lim Seng Mo sama sekali tidak berniat mencelakai mereka, ujar Gou Wihong Tiong. Kalau begitu, kenapa Bu Lim Seng Mo menahan mereka? Tanya Lim Peng Heng. Bu Lim Seng Mo menahan mereka, karena ingin tahu apakah mereka mempunyai hubungan dengan Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek, pemilik Hang Hwang Leng dan Chie Hiong yang menyamar itu. Kalau sudah tahu bahwa mereka tidak mempunyai hubungan, tentu Bu Lim Seng Mo akan melepaskan mereka. Tapi, Gou Wihong Tiong mengerutkan kening. Apabila Bu Lim Seng Mo tahu bahwa orang yang membawa monyet itu adalah Chie Hiong, maka Chie Hiong yang bakal celaka. Benar, Seng Gan Sieng ke manggut-manggut. Untung Bu Lim Seng Mo belum tahu tentang itu. Kalau tahu, Bu Lim Seng Mo pasti akan menggunakan mereka untuk mengancam Chie Hiong, kalau begitu harus bagaimana Lim Ceng Im yang diam dari tadi mulai cemas. Perlukah aku pergi mencari kakak Hiong kalau engkau meninggalkan markas pusat ini, pasti akan ditangkap, sahut Lim Peng Heng. Chie Hiong pasti celaka di tanganmu, ayah, air mata Lim Ceng Im mulai meleleh. Ceng Im tegas Seng Gan Sieng ke. Ini urusan serius, jangan kau anggap main-main dan juga tambah Kim Siaw Seng. Janganlah engkau mencoba-coba pergi mencari Chie Hiong. Kalau engkau berbuat begitu, sama juga membunuh Chie Hiong. Tau ya, Lim Ceng Im mengangguk. Engkau harus tenang dan sabar, Chie Hiong pasti kembali ujar Lim Peng Heng. Kalau engkau tidak bisa tenang dan sabar, semua urusan pasti akan jadi runyam, ya, Lim Ceng Im mengangguk lagi. Aku pasti menurut perkataan ayah, nah, begitu nak Lim Peng Heng tersenyum lembut. Beberapa hari kemudian ketika hari sudah larut malam, mendadak tampak sosok bayangan melesat memasuki markas pusat Kepang. Kemunculan sosok bayangan itu sangat mengembirakan Bu Lim Ji Hiong dan lainnya yang ketika itu sedang duduk-duduk di ruang tengah. Kakak Hiong, kakak Hiong, seru Lim Ceng Im dan langsung mendekap di dadanya. Adik Im Tio Chie Hiong tersenyum sambil membelainya. Chie Hiong, duduklah ujar Seng Gan Sien Kee. Kali ini ia tidak menggoda Lim Ceng Im yang mendekap di dada Tio Chie Hiong. Kakek, Lim Ceng Im membanting-banting kaki. Aku sedang mendekap di dadanya, tapi kakek malah menyuruhnya duduk sebalik ESM Gan Sien Kee tertegun, kemudian tertawa gelap seraya berkata, ayuh terus mendekaplah di situ. Tidak apa-apa anggap saja semua yang di sini ini patung Ceng Im tegur Lim Peng Heng. Sudah cukup apa belum engkau mendekap di dada Tio Chie Hiong ayah Lim Ceng Im cemberut? Heran kelihatannya ayah dan kakek tidak boleh melihat orang senang. Aku ingin mencurahkan rasa rinduku kepada kakak Hiong, tapi adik Im Tio Chie Hiong menatapnya lembut. Mari kita duduk ya, kakak Hiong, Lim Ceng Im mengangguk. Waduh Seng Gan Sien Kee tertawa terbahak-bahak. Segitu nurutnya. Bahkan suaranya begitu mesra ha-ha-ha, kenapa kakek usilamat si Lim Ceng Im melotot, lalu duduk di sisi Tio Chie Hiong dengan wajah cerah ceria. Paman tanya Tio Chie Hiong kepada O Lim Peng Heng. Apakah Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek sudah kemari? Mereka belum kemari, sahut Lim Peng Heng. Apakah Hengka sudah bertemu mereka ya? Tio Chie Hiong mengangguk. Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun menggunakan bom asap beracun. Aku yang menolong sekaligus suruh mereka kemari, tapi kenapa mereka belum sampai di sini? O Lim Peng Heng mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu lagi atas diri mereka? Tidak mungkin. Tio Chie Hiong menggelengkan kepala. Chie Hiong tanya Seng Gan Sien Kee. Engkau kenal mereka? Aku kenal Tui Beng Li, tapi tidak kenal Tian Liong Kiam Hek, jawab Tio Chie Hiong. Aku kenal gurunya, kakak Hiong. Siapa Tui Beng Li itu? Dia adalah Tan Li Chu, sahut Tio Chie Hiong sambil menghela nafas. Liu Xiaokun membunuh suaminya, kemudian membunuh ayah dan anaknya yang belum berusia setahun. Sungguh kejam Liu Xiaokun itu jadi, Lim Cheng Im terbelalak. Tui Beng Li adalah kakak Li Chu? Kenapa kepandainya bisa begitu tinggi dua tahun lalu? Tai Li Lo Cheng menolongnya lalu membawanya ke gunung Hang Lesan menemui It Sim Sin Mi, Tio Chie Hiong memberitahukan. Sejak itu dia jadi murid It Sim Sin Mi, Oh Oh Lin Cheng In Manggut Manggut. Oh ya, kakak Hiong kenal guru Tian Liong Kiam Hek kenal. Gurunya adalah Tai Li Lo Cheng, pantas kepandainya begitu tinggi Seng Gan Sien Kee Manggut Manggut, dan bertanya. Engkau bertemu pemilik Hang Hwang Leng Ya, Tio Chie Hiong mengangguk dan melanjutkan. Bahkan aku menolong mereka. Malam itu ketika aku melewati markas cabang Butek Pei, aku mendengar suara pertarungan, oleh karena itu, aku langsung melesat memasuki markas itu, lalu bagaimana tanya Kim Siao Susing tertarik. Aku melihat seorang tua dan seorang gadis sedang bertarung melawan Kuan Gwe Alak Kui. Mereka berdua sudah terluka, maka aku segera turun tangan menolong mereka, kakak Hiong bertarung dengan Kuan Gwe Alak Kui tanya Lim Cheng Im. Bagaimana kepandain mereka? Kepandain mereka tinggi sekali. Untung di saat itu mereka menyerangku tidak dengan segenap Iwe Okang. Kalau mereka menyerangku dengan segenap Iwe Okang, repot juga aku menghadapi mereka, Tio Chie Hiong memberitahukan secara jujur. Pada saat itu, aku segera mengibaskan lengan bajuku, sehingga membuat mereka terdorong mundur beberapa langkah. Kesempatan itu kumanfaatkan untuk menyambar mereka dan langsung ku bawa pergi, kemudian kuobati. Ternyata mereka bernama Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa, Oh Lin Cheng Im tertawa. Mereka satu marga denganmu, benar, Tio Chie Hiong tersenyum dan melanjutkan. Keesokan harinya, aku pergi membeli sedikit makanan kering, kemudian masuk di sebuah kedai teh justru sungguh di luar dugaan, terjadi sesuatu tanya Lin Cheng Im cepat. Tidak terjadi apa-apa, namun aku bertemu seorang tua berusia tujuh puluhan, jawab Tio Chie Hiong. Kelihatannya orang tua itu berkepandayan tinggi, dan ramah sekali. Aku diajaknya duduk bersama dan bercakap-cakap. Ternyata orang tua itu datang dari sebuah pulau. Akan tetapi, ketika kami sedang asik bercakap-cakap mendadak muncul belasan anggota Butek Pei, kakak Hiong dan orang tua itu bertempur dengan mereka. Tidak tidak, Tio Chie Hiong tersenyum. Aku menyuruh Kau Heng membersih mereka, monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Chie Hiong langsung bercuit-cuit dan manggut-manggut. Dalam waktu sekejap Kau Heng sudah berhasil merobohkan mereka lanjut, Tio Chie Hiong sambil membelai monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Setelah itu, aku dan orang tua itu mulai bercakap-cakap lagi. Ternyata dia datang di Tionggoan untuk mencari puterinya yang berangkat ke Tionggoan bersama pembantunya. Tio Lotoa itu adalah pembantu setianya. Seketika, juga kuajak orang tua itu pergi menemui mereka berdua sungguh tak disangka, orang tua itu majikan pulau Hang Hwang Tzu, Oh Bulim Ji Hie terbelalak. Orang tua itu pun tahu bahwa aku memakai kedok kulit, ujar Tio Chie Hiong dan menambahkan. Setelah mereka bertemu, aku langsung pergi, bagu Sem Gan Sieng ke tertawa gelak. Kemunculan Tocu Hang Hwang Tzu itu secara tidak langsung akan membantu kita, heran Gumam Kim Siaw Su Seng. Kenapa mereka datang di Tionggoan untuk memusuhi Butek Pei Sem Gan Sieng ke mengerutkan kening. Mungkin mereka mempunyai dendam terhadap Bulim Seng Mo, memang mungkin, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut, kemudian memandang Tio Chie Hiong seraya bertanya. Chie Hiong, engkau tahu telah terjadi sesuatu tentang Sin San Lo Jin dan lainnya yang ditangkap Bulim Seng Mo. Tio Chie Hiong balik bertanya. Ya, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Aku sudah tahu tentang itu, namun untuk sementara ini hal itu masih tidak menjadi masalah sebab Bulim Seng Mo tidak akan mencelakai mereka, ujar Tio Chie Hiong. Untungnya mereka belum tahu tentang diriku, kalau tahu, Bulim Seng Mo pasti akan menggunakan mereka untuk memaksamu menyerahkan diri seperti kejadian dua tahun yang lalu, ujar Lin Chie Hiong. Kakak Hiong harus hati-hatinya, Tio Chie Hiong manggut-manggut. Oh ya, aku harus pergi lagi esok pagi, apa wajah Lim Ceng Im langsung berubah. Kakak Hiong baru kembali malam ini, esok pagi akan pergi lagi ya, Tio Chie Hiong menganggut. Aku harus pergi mencari Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, Kakak Hiong, Lim Ceng Im menghela nafas panjang. Kenapa engkau harus pergi mencari mereka kalau mereka tidak kemari, pasti dalam keadaan bahaya, sahut Tio Chie Hiong sungguh-sungguh. Maka aku harus pergi mencari sekaligus menyuruh mereka kemari. Kalau tidak, aku khawatir mereka akan ditangkap oleh Bu Lim Seng Mo, tapi, Lim Ceng Im menundukkan kepala. Bukankah kakak Hiong baru kembali adik Tio Chie Hiong tersenyum sambil memegang tangan gadis itu erat-erat. Waktu kita masih banyak ya itu sampai di akhir hayat nanti. Tapi apabila mereka ditangkap oleh Bu Lim Seng Mo, mereka pasti mati, lalu bagaimana perasaan kita kakak Hiong, Lim Ceng Im mendungakan kepala dan menatapnya dengan air metu bercucuran. Hatimu sungguh mulia, selalu memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri adik Tio Chie Hiong membelainya dengan penuh kasih sayang. Setelah urusan ini beres, aku tidak akan meninggalkanmu setapakpun, tidak mungkin, Sam Ganshin K. tertawa. Bagaimana kalau engkau mau buang air besar atau air kecil? Haruskah engkau menarik Tieng Im mendampingimu juga eh? Kakek pengemis, wajah Tio Chie Hiong agak kemerah-merahan. Maksudku tidak akan meninggalkan adik Tieng Im lagi, itu baru benar, Sam Ganshin K. tertawa terbahak-bahak. Kakak Hiong, aku lebih senang kalau engkau tidak meninggalkanku setapakpun. Kalau engkau buang air besar atau air kecil, aku ikut saja, ujar Lim Cheng Im sambil tersenyum-senyum, lalu memandang Sam Ganshin K. Mau apa haaah Sam Ganshin K terbelalak? Yah, ampun haaahakim. Siang Siaw Su Seng dan lainnya tertawa gelap pada saat bersamaan, mendadak kening Tio Chie Hiong berkerut-kerut sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kakak Hiong, Lim Cheng Im tercengang. Kenapa engkau aku sedang memikirkan kepandayan Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui itu? Mereka berkepandayan tinggi sekali. Kakek pengemis dan lainnya walau sudah berhasil menguasaikan kunci yang hoat serta ilmu pukulan monyet sakti, namun belum tentu mampu mengalahkan mereka. Kalau bisa terus bertahan, Tio Chia Hiong berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Kau Heng pasti bisa membantu, tapi kan kunci yang hoat dan ilmu pukulan monyet sakti belum tentu bisa bertahan, sebab kedua macam ilmu itu bersifat menangkis dan menyerang. Iwakang kurang tinggi, pasti akan celaka itu, Lim Cheng Im, Bulim Ji Hie dan lainnya diam saja. Mereka sama sekali tidak berani mengganggu Tio Chia Hiong yang sedang berpikir. Kalau harus bertahan terus, Tio Chia Hiong bergumam lagi sambil berpikir, kemudian mendadak berseru girang. Betul, harus menggunakan ilmu itu ilmu apa, kakak Hiong Kio Kiong Santian P.O., ilmu langkah kilat, ilmu tersebut dapat menghindari serangan-serangan lawan, sekaligus menyerang pula, benar, Lim Cheng Im tertawa gembira. Oh ya, adik Im, aku pernah mengajarkan ilmu tersebut kepadamu, tentunya engkau telah mahir, kan Tio Chia Hiong memandangnya. Kakak Hiong, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Aku, belum begitu mahir Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau malas berlatih. Mulai sekarang engkau harus giat berlatih ya, kakak Hiong, Lim Cheng Im mengangguk. Mulai malam itu, Tio Chia Hiong mengajar mereka Kio Kiong Santian P.O.U. Yang paling gembira adalah Lim Cheng Im, sebab Tio Chia Hiong tidak segera pergi. Bab 71 Pembicaraan Serius di Markas Pusat Kepang. Tampak Tai Li Loceng sedang duduk dengan wajah serius sedangkan It Sim Sin Ni terus memandangnya dengan metel, tak berkedip dan keningnya berkerut-kerut, lama sekali barulah It Sim Sin Ni membuka mulut. Loh Cheng, bagaimana rencana mu omi tohut sahut Tai Li Loceng? Aku sama sekali tidak menyangka kalau buling senmu akan menahan Toan Wiyakie dan lainnya, laporan muridku pasti tidak salah, Tai Li Loceng manggut-manggut. Kenapa Toan Wiyakie dan lainnya datang di Tionggoan? Mereka sama sekali tidak berpikir panjang mungkin mereka ingin tahu bagaimana keadaan Chia Hiong, ujar It Sim Sin Ni sambil menghela nafas. Mereka tidak bisa sabar, akhirnya menimbulkan masalah, Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala. Untung mereka masih belum tahu tentang Chia Hiong. Kalau tahu, Chia Hiong akan celaka, Tai Li Loceng menghela nafas lagi. Kita juga telah bersalah, karena membiarkan Tio Tai Seng, Tio Loto A, dan Tio Hang Ho A pergi. Mereka seharusnya tinggal di sini, mereka ingin mencari Chia Hiong, Maka bagaimana mungkin kita tahan It Sim Sin Ni menggeleng-gelengkan kepala? Bagaimana kalau mereka ditangkap oleh pihak Bute Pei? Bukankah mereka akan celaka? Kenapa waktu itu engkau tidak mencegah agar mereka tidak pergi? Mereka anak cucumu, aku tidak berhak mencegahnya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku harus mencari jalan keluarnya. Tai Li Loceng memejamkan matanya sesaat kemudian barulah ia membuka matanya seraya berkata. Aku harus pergi ke markas Bute Pei menemui Bu Lim Sem Mo dan lainnya, Agar mereka melepaskan Toan Wiyekie, apa It Sim Sin Ni terbelalat? Engkau akan pergi ke markas Bute Pei ya, Tai Li Loceng mengangguk. Aku yakin, Bu Lim Sem Mo pasti akan melepaskan mereka, apabila aku ke sana. Lo Ceng, It Sim Sin Ni menatapnya. Bagaimana kalau Bu Lim Sem Mo dan Tian Kuan Gwe Asyang Koei serta lakui mengeroyukmu? Hahaha Tai Li Loceng tertawa. Aku terpaksa melawan. Namun aku yakin tidak akan terjadi hal itu, Lo Ceng, It Sim Sin Ni menghela nafas panjang. Aku telah bersumpah tidak akan mencampuri urusan rimba perselatan. Kalau tidak aku pasti mengikutimu ke markas Bute Pei. Terima kasih, Sin Ni ucap Tai Li Loceng sambil tersenyum. Baiklah. Aku harus pergi, sampai jumpa salah seorang anggota Bute Pei yang menjaga di luar markas segera masuk untuk melapor kepada Bu Lim Sem Mo, bahwa Tai Li Loceng berkunjung. Cepat undang beliau masuk sahuteng hai lomo. Tai Li Loceng Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui tampak terkejut. Kenapa Padri Tua itu kemari tentu ada hubungan dengan orang-orang yang kita tahan di sini, sahutian Mo. Benar, Te Mo manggut-manggut dan mengerutkan kening. Lalu kita harus bagaimana kita lihat saja bagaimana sikap Padri Tua itu sahuteng hai lomo. Ingat kita tidak boleh bertindak sembarangan ujar siluman kurus dan menambahkan. Sebab Padri Tua itu kenal almarhum guru kami, Loceng itu pun kenal almarhum guru kami, Lak Kui memberitahukan. Omi Tohut, Tai Li Loceng sudah berjalan ke dalam sambil tertawa. Maaf, kedatanganku telah menganggu kalian semua selamat datang, Loceng ucap Bu Lim Sem Mo sambil bangkit berdiri, begitu pula Kuhan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui. Selamat bertemu sahut Tai Li Loceng. Silakan duduk, Loceng ucap Teng Hai Lomo. Terima kasih Tai Li Loceng duduk. Maaf ada urusan apa Loceng kemari tanya Tian Mo. Omi Tohut, sahut Tai Li Loceng. Aku yakin kalian sudah tahu apa tujuanku kemari, bukan tentunya berkaitan dengan para tamu kami yang datang dari Tai Li, Teng Hai Lomo tertawa. Betul, Tai Li Loceng juga tertawa. Oleh karena itu, aku kemari untuk menengok mereka, mereka baik-baik saja, ujar Kuan Gwe Asyang Koei dan menambahkan. Kami memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Terima kasih Ang Bin Setsin perintah Teng Hai Lomo. Cepat undang para tamu kita itu kemari ya, ketua, Ang Bin Setsin memberi hormat. Kemudian berjalan ke dalam. Berselang beberapa saat, Ang Bin Setsin sudah kembali ke situ bersama Tuan Wiyekie dan lainnya. Loceng, Tuan Wiyekie, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Tuan Pik Lian langsung bersujud di hadapan padri tua itu. Tuan Sin San Lojin, Ang Kim Sian Yee dan Lam Kno Hujan juga segera memberi hormat. Omi Tohut kalian bangunlah Tai Li Loceng iku senyum. Tuan Wiyekie dan lainnya bangkit berdiri, sedangkan Teng Hai Lomo tertawa gelap. Hahaha kami tidak bohongkan, Loceng. Mereka baik-baik saja, terima kasih ucap Tai Li Loceng. Omi Tohut, Loceng ucap Kuan Gwe Asyang Koei. Kami tahu tujuan Loceng dan tidak akan menghalangi, terima kasih tapi, Kuan Gwe Asyang Koei tertawa. Kami harap Loceng Sudi mengawalkan satu permintaan kami. Omi Tohut apa permintaan kalian Loceng boleh membawa mereka pergi, namun harus menyuruh mereka segera kembali ke Tai Li, ujar Kuan Gwe Asyang Koei sungguh-sungguh. Dan juga selanjutnya Loceng jangan mencampuri urusan kami, Omi Tohut. Aku memang tidak mau mencampuri urusan Rimba Persilatan, hanya saja karena aku Tai Li Loceng, maka terpaksa harus mencampuri urusan Tai Li. Kami mengerti, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Kami tidak akan menghalangi Loceng, terima kasih ucap Tai Li Loceng. Kami mohon pamit silakan Loceng Sahut Kuan Gwe Asyang Koei. Ayo, kita pergi ajak Tai Li Loceng sambil melangkah pergi. Toh Anwe Kie dan lainnya segera mengikutinya setelah berada di luar goa, barulah Tai Li Loceng menarik nafas lega, kemudian memandang mereka sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lain kali kalian harus berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, jangan ceroboh lagi ya, Loceng, Toh Anwe Kie mengangguk. Sebetulnya kami, aku tahu apa tujuan kalian ke Tionggoan. Nah, katakan saja dia sudah sembuh dan kepandainya juga sudah pulih, oh Toh Anwe Kie dan lainnya dirang bukan main. Loceng, kapan kami bisa bertemu dia sekarang? Kalian harus kembali ke Tai Li, jadi kalian tunggu saja di sana sahut Tai Li Loceng. Ya, Loceng, Toh Anwe Kie dan lainnya tidak berani membantah. Kami akan kembali ke Tai Li sekarang juga. Om Itohut cepatlah kalian berangkat ya, Loceng, Toh Anwe Kie mengangguk. Tiba-tiba tampak beberapa anggota Butek Pei menuntun empat ekor kuda ke hadapan mereka, lalu memberi hormat dan berkata, Ini adalah kuda-kuda kalian, terima kasih ucap Toh Anwe Kie girang. Mereka langsung meloncat ke atas punggung kuda, kemudian meninggalkan tempat itu. Om Itohut Tai Li Loceng juga melesat pergi sedangkan beberapa anggota Butek Pei itu segera masuk untuk melapar kepada Bulim Semu. Aku tidak menyangka, siluman kurus menggeleng-gelengkan kepala. Tai Li Loceng masih hidup, kalau padri tua itu turut campur urusan kita, sambung siluman gemuk. Repot juga kita, kita telah melepaskan mereka, maka Tai Li Loceng pasti tidak akan mencampuri urusan kita. Ujar Teng Hai Lomala telah menerima laporan dari anggota Butek Pei yang membawa kuda untuk Toh Anwe Kie. Kini mereka sudah berangkat ke Tai Li, berarti kita mengurangi satu lawan tangguh. Hahaha Kuhan Gwe Asyang Koi tertawa gelap. Untung tempoh hari kita menahan mereka, maka muncul Tai Li Loceng, kalau tidak kita tidak tahu bahwa padri tua itu masih hidup, sahut lakui sambil tertawa. Kini, ujar Tian Mo mendadak. Yang menjadi masalah adalah lelaki yang membawa monyet itu. Kita harus mencari akal untuk melenyapkannya, betul, Teng Hai Lomala menggut-manggut. Bahkan kita juga harus mengutus beberapa orang yang berkepandaian tinggi untuk menangkap Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng itu malam ini, Lim Cheng Nim duduk di ruang tengah markas Cusat Kepang dengan wajah agak murung, sedangkan yang lain tampak serius. Kakak Hiong, Lim Cheng In menatapnya dengan mata basah. Engkau akan pergi esok pagi ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Aku harus pergi mencari mereka, nak ujar Lim Peng Heng. Engkau jangan menjegahnya, sebab itu penting sekali aku tahu, ayah, Lim Cheng In menundukkan kepala. Tapi bukankah aku akan berpisah lagi dengan kakak Hiong adik In Tio Chia Hiong menatapnya lembut. Setelah bertemu mereka, aku pasti kembali, jadi aku pergi tidak lama, ah-ah-ah, Lim Cheng In menghela nafas panjang. Ini merupakan takdir atau nasib yang mempermainkan kita, maka kita harus selalu berpisah. Aku sungguh tidak mengerti Cheng In ujar Sen dan Sien K menasah hatinya. Engkau harus tenang dan sabar percayalah. Engkau pasti hidup bahagia di sisi Chia Hiong, tapi, ketika Lim Cheng In baru mau mengatakan sesuatu, Namun mendadak sosok bayangan berkelebat di hadapan mereka. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya mereka. Omi Tohut, hahaha, sosok bayangan itu ternyata Tai Li Lo Cheng. Lo Cheng seru Tio Chia Hiong dirang. Ha'ah, Bulim Ji Hie dan lainnya tersentak. Tai Li Lo Cheng, Omi Tohut Tai Li Lo Cheng memandang Tio Chia Hiong sambil tersenyum. Kepandayanmu telah pulih, syukurlah. Kau Heng yang merawatku. Kalau tidak aku pasti cacat seumur hidup, Tio Chia Hiong memberitahukan. Monyet sakti Tai Li Lo Cheng tertawa. Engkau sungguh hebat, monyet bulu putih bersuit-cuit, kemudian manggut-manggut. Selamat datang, Lo Cheng ucap Bulim Ji Hie dan lainnya serentak. Silakan duduk terima kasih sahut Tai Li Lo Cheng sambil duduk dan memandang Tio Chia Hiong lagi. Bagus engkau memakai kedok kulit, jadi pihak Bu Teg Pei tidak mengenalimu. Apakah Lo Cheng sudah tahu tentang Tuan Wie Kie, tanya Tio Chia Hiong. Ha'ha'ha' Tai Li Lo Cheng tertawa. Aku justru dari markas Bu Teg Pei. Bulim Sammo telah membebaskan mereka, Tio Chia Hiong menarik nafas lega. Di mana mereka sekarang sudah kembali ke Tai Li, sahut Tai Li Lo Cheng dan memberitahukan. Oh iya, pihak Hang Hoang tuh sudah ke Hang Le San menemui It Sim Sin Li. Kebetulan aku juga ke sana, jadi mereka tinggal di Hang Le San. Mereka telah meninggalkan Hang Le San. Ingin mencarimu, Tai Li Lo Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Tetapi kenapa mereka belum sampai di sini? Mungkin telah terjadi sesuatu Tui Beng Li dan Tian Li Yong Kiam Hek juga belum sampai di sini. Aku justru sedang menunggu mereka, ujar Tio Chia Hiong dan menambahkan. Ternyata Li Men Chiu adalah murid Lo Cheng, apakah Hang Ka sudah bertemu dia ya? Dia bersama Tui Beng Li, Tai Li Lo Cheng manggut-manggut. Kemudian wajahnya tampak serius. Tio Chia Hiong, aku kemari membawa kabar gembira untukmu, kabar apa tanya Tio Chia Hiong? Engkau telah menolong Tio Lo Toa dan Tio Hang Hoa, bahkan juga bertemu seorang tua di kedai, bukan ya, Lo Cheng. Orang tua itu bernama Tio Tai Seng, majikan pulau Hang Hoang Tu. Oh mereka bermarga Tio, engkau juga bermarga Tio. Namun engkau tidak akan menyangka bahwa mereka mempunyai hubungan famili denganmu, apa Tio Chia Hiong tertegun? Mereka famili ku? Bagaimana mungkin Chia Hiong Tai Li Lo Cheng tersenyum? Tio Tai Seng, majikan pulau Hang Hoang Tu adalah pamanmu. Tio Hang Hoa adalah kakakmu Lo Lo Cheng, Tio Chia Hiong terbelalak, begitu pula yang lain. Lo Cheng tidak bohong tanya Lim Cheng Im. Oh mi tohut sahut Tai Li Lo Cheng. Untuk apa aku membohongi Chia Hiong maaf, Lo Cheng ucap Lim Cheng Im sambil menundukan kepala. Lo Cheng, Tio Chia Hiong tercengang. Padahal aku sudah bertemu Tio Lo Toa dan Tio Hang Hoa, tetapi kenapa mereka tidak memberitahukan tentang itu karena mereka tidak mengenalmu, lagi pula engkau tidak menyebut namamu, Tai Li Lo Cheng tersenyum. Ada satu hal lagi yang engkau tidak akan menduganya, hal apa? It Sim Sin Mi adalah nenekmu, hah? Apa mulut Tio Chia Hiong ternganga lebar? Bagaimana mungkin memang benar It Sim Sin Mi adalah nenekmu? Ujar Tai Li Lo Cheng kemudian menutur tentang semua kejadian lampau itu. Tio Chia Hiong manggut-manggut dan girang buka min. Sungguh di luar dugaan katanya. Tio Chia Hiong, engkau harus pergi mencari Tui Beng Li, Tio Tai Senggan muridku, setelah itu, kalian semua harus pergi ke Gunung Hau Lesan pesan Tai Li Lo Cheng. Lo Cheng, kenapa mereka harus pergi ke sana? Bukankah lebih baik kemari saja tanya Lim Cheng Im? Hahaha Tai Li Lo Cheng tertawa. Aku tahu engkau merasa berat berpisah dengan jantung hatimu ini, bukan Lo Cheng, wajah Lim Cheng Im langsung memerah. Gadis kecil Tai Li Lo Cheng tersenyum. Kalian cuma berpisah untuk sementara waktu saja. Tidak lama Tio Chia Hiong pasti kembali, Lo Cheng, bolahkah aku ikut kakak Hiong tanya Lim Cheng Im mendadak. Kalau engkau ikut dia, sama juga ingin mencelakainya, sahut Tai Li Lo Cheng. Engkau tidak boleh meninggalkan markas pusat Kepang ini, sebab kalau engkau meninggalkan tempat ini, akan menimbulkan kecurigaan pihak Bu Teg Pei. Kalau begitu, sebaiknya mereka yang kemari, ujar Lim Cheng Im penuh harap. Apabila itu baik, tentu aku tidak akan menyuruh mereka ke Gunung Hau Lesan, sahut Tai Li Lo Cheng. Engkau harus tahu, bahwa pihak Bu Teg Pei tahu tempat ini, namun tidak tahu tentang Gunung Hau Lesan demi keamanan mereka, maka mereka harus tinggal di sana, kakak Hiong juga harus tinggal di sana. Mata Lim Cheng Im mulai basah. Tentu tidak, Tai Li Lo Cheng tersenyum. Setelah Husai berunding di sana, jantung hatimu itu pasti kembali ke sini, itu pasti lama sekali, tukas Lim Cheng Im dan nyaris menangis terisak-isak. Adik Im Tio Chia Hiong menatapnya lembut. Aku akan berusaha secepat mungkin kembali ke sini, kakak Hiong. Air mata Lim Cheng Im mulai meleleh. Gadis kecil Tai Li Lo Cheng menatapnya tajam. Engkau harus ingat, jangan meninggalkan tempat ini ya, Lo Cheng, Lim Cheng Im mengangguk. Aku tahu bagaimana perasaanmu, namun kalian memang harus berpisah untuk sementara waktu. Setelah urusan ini selesai, kalian pasti tidak akan berpisah lagi selamanya. Kalian pasti saling mendampingi, asal jangan merasa bosan saja, ujar Tai Li Lo Cheng sambil tersenyum. Lo Cheng aku dan kakak Hiong pasti akan hidup saling mencinta selama-lamanya, ujar Lim Cheng Im dan menambahkan. Kami tidak akan bertengkar, aku selalu menurut kepadanya, bagus-bagus Tai Li Lo Cheng tertawa. Menjadi suami istri memang harus begitu, kalau mau bertengkar atau ribut, lebih baik jangan menjadi suami istri. Lo Cheng, kapal yang berlayar di laut yang luas pun kadang-kadang masih bisa bertabrakan. Apalagi suami istri yang tinggal satu rumah, sewaktu-waktu pasti bisa tabrakan pula, ujar Tio Chieh Yong. Omi Tohut itu memang benar, sahut Tai Li Lo Cheng. Kapal yang berlayar di laut bisa bertabrakan, karena pengemudinya kurang berhati-hati. Kalau pengemudinya berhati-hati, tentu tidak akan terjadi tabrakan. Begitu pula suami istri yang tinggal satu rumah, apabila mereka mau saling mengalah dan sabar, serta rasa cinta mereka tidak luntur, sudah barang tentu tidak akan terjadi suatu tabrakan. Kalian harus ingat itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.